Kita kaya otoritas jasa keuangan atau OJK memastikan sektor jasa keuangan sejauh ini terjaga, didukung dengan permodalan yang solid dan juga likuiditas yang memadai. Untuk pasar modal, netbuy tercatat naik di Juli 2023. Otoritas jasa keuangan atau OJK mencatat netbuy asing di pasar modal naik di Juli 2023, menjadi Rp18,92 triliun dari bulan sebelumnya di Rp16,21 triliun. Sementara itu, rata-rata transaksi saham naik tipis menjadi Rp9,66 triliun di Juli 2023. Dari Juni 2023 sebesar Rp9,64 triliun. Namun secara umum, rata-rata nilai transaksi harian di bawah capaian 2022. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, mengandakan indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang tahun hingga Juli 2023 naik 1,18 persen ke level Rp6,931,36. Secara year-to-date, indeks harga saham gabungan tercatat menguat sebesar 1,18 persen. 1,18 persen dengan non-resident membukukan netbuy sebesar Rp18,92 triliun, di mana Juni 2023 netbuy sebesar Rp16,21 triliun year-to-date. Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi pasar saham termoderasi di bulan Juli 2023 menjadi Rp9,66 triliun month-to-date dan Rp10,24 triliun year-to-date. Juni 2023 sebesar Rp9,64 triliun month-to-date. Dan secara umum, di bawah level rata-rata transaksi harian di tahun 2022 yaitu sebesar Rp14,71 triliun. Inarno menambahkan nilai emisi IPO tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2022 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan keempat dalam skala global. Saat ini dalam antrian IPO ada antrian dengan nilai Rp72,85 triliun dari 66 perusahaan. Dari berbagai sumber untuk Adeksi Channel.